Jumpa lagi di channel Fajar Kalipu Kali ini saya akan menyampaikan tempat makan di basement blok M Square bagi yang makan tidak di rumah adanya tidak dimasak tidak masak sendiri mungkin informasi mengenai makan makanan yang ada di luar menjadi menarik ya ini kebetulan ada di basement blok M Square nah yang ini ini adalah yang paling rame pertama kali ketika mulai buka yang lain masih ada persiapan buka tapi yang ini sudah rame dan mau beli masih nyari selanya belum bisa maka syuting-syuting dulu buat pemirsa semuanya nunggu-nunggu ternyata gak gak dilayan-layani ya mendingan ambil videonya dulu sambil melihat-lihat ini ternyata sebagian besar masakannya adalah sayur-sayur itu kan semuanya sayur-sayur dagingnya sedikit memang ini spesialisasinya sayur cocok buat yang penyuka-penyuka sayur sayur asam ada hampir semua sayur disini ada ya ini cocok buat buat saya yang menyukai sayur-sayur nunggu-nunggu lama sekali gak dilayani ternyata ambil sendiri ya ambil sendiri tapi ini juga belum bisa ambil sendiri sementara syuting-syuting dulu sambil melihat mana yang cocok masakan yang cocok di dalam di basement blok M Square itu jumlah kiosknya yang menyediakan makanan banyak sekali menyerupai gerbong-gerbong kereta api saking banyaknya ini yang saya pilih adalah yang pertama kali rame ketika yang lain belum buka tapi tempat ini sudah rame outlet ini Ciglis outletnya namanya ada di basement blok M Square kalau masuk dari pintu sebelah timur langsung ke bawah turun sekali ambil yang bawah dan turun lagi sekali terus berbalik arah ke timur lagi nah ini tempatnya di di sisi sebelah timur makanannya barisan makanannya ada banyak sekali dan kemudian saya akhirnya sempat mengambil nah ini yang saya pilih jamur sayur sayur asam tempe sayur pare kalau tidak salah itu itu semuanya hanya 15 ribu semuanya hanya 15 ribu tambah jus apokat 12 ribu tempat ini rame sekali ya ini rekomunit menurut saya sih ini jus apokatnya apokatnya jus apokatnya dari tempat lain bukan yang ciklis nah ini yang saya ambil saya ambil saya memakai sayur asam tempe dan sayurnya dua macam sayur asam sayur asam tempe dan sayur dua macam jadi total sayurnya tiga macam hanya 15 ribu hanya 15 ribu di luar di luar jusnya ya karena jusnya saya beli dari tempat lain ini sayur asam buat saya ini tempatnya ciklis namanya ciklis ini detailnya yang saya ambil tempe goreng sayur jamur kuping tempe goreng jamur kuping dan dan sayur asam pare 1,2,3 1,2,3 4 macam lauk selain nasi hanya 15 ribu nah sebenarnya tempatnya selain yang ciklis tadi barisannya disini ada panjang sekali lalu dilihat lalu dilihat semua ada barisan panjang sekali di blok M square lantai basement basement blok M square jangan lupa yang belum subscribe silahkan like share dan subscribe supaya bisa menerima informasi informasi lain dari saya untuk ini adalah tempat makan di basement blok M square ini barisan barisannya selain yang ciklis tadi yang recommended menurut saya segian bagi yang sudah like share dan subscribe saya ucapkan terima kasih bagi yang belum segera like share dan subscribe sampai ketemu lagi di video video dari saya yang lain selain tempat makan yang di blok M square ini untuk blok M square banyak postingan saya silahkan dilihat di video video lain di channel Fajar Kali demikian terima kasih telah menonton video ini terima kasih terima kasih terima kasih